JABODETABEK Tahun 2023 ditargetkan angkutan masal JABODETABEK terintegrasi. Pemerintah menargetkan pada tahun 2023 seluruh angkutan masal di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, JABODETABEK, terintegrasi yang setiap hari mampu menampung penumpang tidak lagi 1 juta, tapi 4 hingga 5 juta orang. Adalah suatu kenisjayaan bahwa sejumlah ruas jalan di Jakarta dan sekitarnya akan terus mengalami pertambahan dan ini harus diantisipasi dengan membangun sarana transportasi masal umum yang memadai, kata Menteri Perhubungan Budi Karya Suma di saat meninjau proyek pembangunan kereta api cepat ringan, LRT, di Jakarta, Minggu, 29 April 2018. Menurut Budi Karya, pemerintah saat ini terus membangun transportasi masal seperti LRT, kereta api komuter, serta angkutan cepat terpadu, MRT, di JABODETABEK yang dikebut penyelesaiannya. Dari hasil evaluasi pemerintah, jalur favorit yang banyak digunakan masyarakat adalah Cibubur Jakarta, Bekasi Jakarta, serta Bogor Jakarta. Ketiga jalur favorit itu terus dikembangkan transportasi masal yang memadai, kata Budi Karya. Saat meninjau proyek pembangunan LRT tersebut, Budi Karya menyampaikan pesan kepada kontraktor PT. AD Karya, Persero, TBK agar dalam pembangunan proyek tetap mengedepankan keamanan dan keselamatan sehingga bisa mencapai nol kecelakaan. Keselamatan adalah menjadi utama dan perhitungkan hal itu agar tercapai nol kecelakaan, katanya. Dia juga berpesan kepada Adi Karya agar penyelesaian proyek LRT dapat dikerjakan sesuai target tapi tetap mengutamakan keselamatan. Soal keselamatan, Budi Karya juga menyoroti masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas pemudik yang didominasi pesepeda motor. Tahun lalu, dari total kecelakaan saat arus mudik sebesar 70% dialami pesepeda motor. Kecelakaan diakibatkan ngantuk dan capek sehingga tidak konsentrasi sehingga terjadi kecelakaan, katanya.